Untuk mensupport Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Jika kalian membuka aplikasi Bluestack, pada bagian atas terdapat kotak merah dengan ikon tanda seru. Jika kalian mengkliknya, akan muncul pemberitahuan mengenai Critical Performance Warning. Bluestack sekarang dibatasi untuk menggunakan satu core CPU sejak bantuan perangkat keras virtualisasi di nonaktifkan. Tentunya jika kalian mengklik View Solutions, kalian akan pergi ke website Bluestack untuk melihat bagaimana cara mengaktifkan virtualisasi teknologi. Tentunya kalian bisa melihatnya sendiri. bagaimana cara pergi ke BIOS sampai cara mengaktifkan virtualisasi. biarpun di sini terdapat cara mengaktifkan VT. Yang harus kalian ketahui adalah setiap model merek notebook ataupun motherboard tempat di mana kalian bisa mengaktifkan VT pada BIOS akan berbeda-beda, tidak akan sama. Jadi pada sesi berikutnya, yaitu mengaktifkan VT, saya harap kalian bisa menemukannya dan mengaktifkannya sendiri. jika kalian pergi ke setting pada bagian Performance, CPU Location di sini pada bagian bawahnya Bluestack saat ini terbatas hanya menggunakan satu core CPU. untuk menggunakan lebih banyak core CPU harap aktifkan bantuan perangkat keras virtualisasi. Tentunya di sini, biarpun sudah dipilih dua core, kalian akan tetap menggunakan yang satu core, bukan dua. Sekarang, di mana kalian bisa melihat jumlah core pada CPU kalian? Jika kalian menggunakan Windows 10, kalian buka Task Manager. Pada bagian Performance, CPU di sini, pada bagian core, ini adalah jumlah core dari CPU kalian. Sekarang, kita akan menutup Bluestack untuk masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sekarang kita akan masuk ke sesi mengaktifkan VT. Sebelumnya, saya ingatkan, karena perbedaan merek tipe motherboard, tempat kalian menemukan VT pada BIOS akan berbeda-beda. Tetapi satu hal yang sama, kalian bisa mencari di pengaturan CPU Advanced pada BIOS. Yang pertama, cara kalian masuk ke BIOS itu ada dua, yaitu legacy dan UFI. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara legacy dan UFI? Untuk lebih cepatnya, ketika kalian masuk ke PC, ketika kalian menyalakan komputer atau PC, di sini seperti pada gambar, kalian bisa masuk ke BIOS hanya dengan menekan tombol Delete atau tombol untuk masuk ke BIOS. Setiap merek, cara masuk ke BIOS bisa berbeda-beda. Di sini kalian bisa melihat merek dari komputer atau laptop kalian. Tentunya lebih mudah jika kalian baru menyalakan komputer. Kalian lihat seperti ini, tombol apa yang harus kalian tekan. Ingat, harus cepat. Jika tidak, kalian harus mengulangnya kembali. Di sini ada tombol Delete. dan di sini ada tombol Delete. Ketika kalian sudah menekan tombol Delete, maka kalian akan masuk ke BIOS Setting. Hanya seperti itu saja jika kalian menggunakan BIOS Legacy. Dan yang kedua adalah cara masuk ke BIOS dengan menggunakan UFI. Tentunya, berbeda dengan BIOS Legacy, BIOS UFI, ketika kalian menyalakan komputer, di sini terdapat tulisan tombol apa yang harus kalian masukkan ke BIOS. Kalian tidak akan bisa masuk ke BIOS. Kenapa? Karena kalian akan langsung masuk ke Windows. Dengan kata lain, jalur kalian masuk ke BIOS akan dilewatkan. Jadi, jika kalian sudah masuk ke Windows, kalian harus masuk ke Advanced Startup. Di mana pada bagian Advanced Startup ini, kalian akan menemukan cara untuk masuk ke BIOS UFI. Setelah itu, kalian baru bisa masuk ke BIOS. Caranya seperti apa? Sekarang, kita lihat di sini. Sekarang, jika kalian menggunakan Windows 10 pada Start Menu, kalian ketikkan UFI Enter. Kalian akan dibawa ke menu Recovery. Di sini, pada bagian Advanced Startup, kalian klik Restart Now. Maka, kalian akan pergi ke menu Advanced Startup. Tentunya, ada cara lain yang lebih mudah. Pada Start Menu, kalian pergi ke bagian Power dan kalian pilih Restart. Di sini, sebelum kalian mengklik Restart, kalian tekan tombol Shift plus klik kiri. Maka, kalian akan dibawa ke menu Advanced Startup. Sekarang, kita akan masuk ke sesi menggunakan Advanced Startup. Jika kalian sudah masuk ke Advanced Startup, akan terdapat pilihan. Kalian pilih Troubleshoot. Setelah itu, kalian pilih Advanced Option. Setelah itu, kalian pilih Wi-Fi Filmware Setting. Setelah itu, kalian akan disuruh untuk Restart komputer untuk mengganti Filmware Wi-Fi. Tentunya, berbeda dengan menggunakan BIOS Legacy. Jika kalian menggunakan Wi-Fi, tanpa perlu mengklik tombol apapun untuk masuk ke BIOS, kalian secara otomatis akan masuk ke BIOS. Itu adalah cara pergi ke BIOS dengan settingan Wi-Fi. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi mengaktifkan Virtualization Technology di BIOS. Jika kalian sudah masuk ke dalam BIOS, yang harus kalian cari berikutnya adalah pengaturan VT. Yang pertama, untuk CPU AMD, di sini seperti pada gambar, bentuk atau tampilan dari BIOS bisa berbeda. Ada yang menggunakan klik BIOS, ada yang menggunakan keyboard. Yang penting, kalian cari khusus untuk AMD, yaitu SVM, Secure Virtual Machine, seperti pada gambar. Semua gambar ini saya cari di mesin pencari. Seperti sebelumnya, fitur VT ada di CPU. Seperti pada gambar, kalian cari pada pengaturan CPU dan temukan SVM untuk CPU AMD. SPM mode, kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Yang berikutnya, jika kalian menggunakan CPU Intel, sama seperti sebelumnya, ada BIOS Standar dan BIOS Click. Yang pertama di sini, jika kalian menggunakan BIOS Standar, kalian cari pada bagian CPU, Advanced Processor, Configuration, sampai kalian menemukan tulisan Intel Virtual Technology atau Virtualization Technology. Kalian ubah dari Disable menjadi Enable, seperti pada gambar. Ingat, kalian temukan pada pengaturan CPU. Kalian juga bisa melihat, pada BIOS Click, kalian temukan pengaturan Intel Virtualization Technology. Dan kalian ubah dari Disable menjadi Enable. Ingat, kalian cari pada pengaturan Advanced. Jika sudah, kalian keluar dan kalian pilih Save. Entah itu, kalian menggunakan CPU AMD ataupun Intel. Kalian keluar dari BIOS, jangan lupa di Save. Sekarang, jika kalian sudah mengaktifkan VT pada BIOS, pada sebelah kiri Help & Support, sudah tidak ada ikon kotak merah dengan tanda Seru. Dan jika kalian pergi ke Settings, pada bagian Performance di sini, sudah tidak ada pemberitahuan mengenai VT lagi. Tentunya, kalian bisa melihat VT kalian sudah aktif atau belum pada bagian Test Manager, Performance di sini. Virtualisasi kalian sudah aktif. Itu adalah cara mengaktifkan virtualisasi teknologi untuk aplikasi Bluestack. Kita sedih pelajaran kita, terima kasih. Kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain. Berikan Like jika kalian menyukai video ini. Dan klik Subscribe untuk berlangganan di Belajar Bentar.